Intro Bantuan pangan untuk masyarakat yang terkena imbas secara ekonomi akibat wabah virus corona menjadi prioritas dan perhatian sejumlah pihak. Pasalnya, akibat pandemi virus corona banyak pekerja yang kehilangan pendapatan setelah adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut membuat pemerintah pusat melalui kementerian sosial akhirnya menurunkan bantuan. Namun bantuan tersebut harus melalui pendataan yang akurat sehingga harus melibatkan pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Toraja Utara siang tadi langsung mengumpulkan 21 camat dan langsung melakukan rapat terbatas. Dalam rapat itu, Bupati Toraja Utara meminta camat untuk mendata warga dengan akurat agar bantuan dari pemerintah pusat dapat tepat sasaran. Sebenarnya tak mau cekat. Pendata Toraja Utara memanggil seluruh camat. 21 camat hadir di sini bersama dengan petugas pencatatan kependudukan di tempat masing-masing kecematan. Sekarang ini kita mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat kita yang mengalami permasalahan-permasalahan khususnya dengan adanya dampak corona ini. Sudah mulai terasa di Kabupaten Toraja Utara bahwa Pemda harus segera bertindak. Dan langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengupayakan dari 59.927 kakak di Toraja Utara yang menerima bantuan selama ini, bantuan apakah itu namanya PKH atau namanya Rastra, itu berjumlah 25.600 kakak. Jadi yang belum menerima apa-apa itu adalah Rp34.000 karena baru 25.600 orang yang menerima itu. Nah, itu artinya apa? Kami segera bertindak agar mereka ini mendapat perhatian dari pemerintah. Ada peluang dari Kementerian Sosial Jakarta meminta kepada kita melalui satu telekonferensi yang kita sudah lakukan kemarin bahwa daerah-daerah yang belum menerima PKH dan Rastra itu diwadahi dengan keluarga penerima manfaat, keluarga KPM ini untuk mendapatkan dana Rp200.000 per KK. Angka Rp200.000 ini dalam kegiatan ini, itu di luar dari PKH dan Rastra. Dan saya minta kepada seluruh camat untuk sungguh-sungguh memperhatikan ini. Sekarang, besok, dan lusa, sudah harus mereka datang di sini kembali untuk membawa dokumen-dokumen itu.